Polres Tabes Makassar berhasil mengungkap kasus pencurian dan pembobolan berangkas di Kampus Universitas Muslim Indonesia, UMI, Makassar. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolres Rabes Makassar, Kombes Pol Mohamad Ngajib, pada Rabu 24 Januari 2024, diketahui bahwa ketiga pelaku berhasil diamankan di wilayah Kabupaten Goa. Menurut Ngajib, ketiga pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap, bahkan dua di antaranya terpaksa ditembak oleh petugas kepolisian. Polisi sempat menembak dua pelaku lantaran melakukan perlawanan saat ditangkap, ucap Kombes Pol Mohamad Ngajib. Ngajib menjelaskan kronologi kejadian, dimulai dari informasi terkait pencurian uang sebesar Rp30 juta dari Ruang Kantor Keuangan Kampus UMI Makassar pada Selasa, 23 Januari 2024. Tim Resmob Panak Kukang dibantu Jatan Ras Polres Tabes Makassar langsung melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa ada tiga pelaku yang melakukan pencurian. Salah satunya bekerja sebagai karyawan di UMI, Ujar Ngajib. Pelaku utama, yakni seorang karyawan UMI bernama Wandi, diduga merusak CCTV di lantai 8 dan membobol tembok Ruang Kantor Keuangan Kampus UMI Makassar. Pelaku utama, yakni Wandi, karyawan UMI, mengajak temannya Asdar dan Andri, buruh di UMI, untuk melakukan aksi pencurian. Mereka berhasil membawa kabur uang sebesar Rp30 juta serta HP milik kampus, terang Ngajib. Ngajib menambahkan bahwa pelaku utama, Wandi, adalah residivis dengan kasus yang sama dan sudah beberapa kali masuk penjara. Ketiga pelaku, Wandi, Asdar, dan Andri, dijerat pasal 363 ayat 1 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Terima kasih. 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 langsung naik di lantai 8 yang dimana disitu adalah merupakan ruangan bagian perlengkapan daripada ini sampai dia tahu sebelum pelaku melakukan kejurian sampai kemudian diarahkan masuk ke lantai 6 dan juga lantai 8 kemudian sampai terakhir bisa mengambil ruang mengambil barang di sini kemudian dibawa lari ke luar daripada bumi ada pencuda nih siapa bang? dan bagaimana keadaannya disitu bang? ini kan sudah lari semua kemudian ada salah satu karyawan yang melihat bahwa ada terjadi pintunya terbuka kemudian juga setelah dimasuk ke dalam ternyata barang-barang ada yang bilang artinya diperlentakan di dalam itu situasi di dalam tiga kali juga ini yang keempat kalinya yang sebelumnya kapan? masuk setelah masuk lati terakhir saya keluar 2019 2019 keluar kasus apa? pencurian sepeda motor oke 8 tahun sudah tahu persis situasi dan kondisi di bumi ya kenapa bersama-sama melakukan pencurian? selirai dengan hutang hutang apa itu? selamat menikmati kok beli di mana itu barang beli di mana beli berapa? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih sayup-sayup mas hahaha kok 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 jangan sendiri jangan lal tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia ya